Matematika Ilmu yang menyenangkan Cara substitusi Misalkan ada fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 3 Plus 4x kuadrat Min 18 Untuk X sama dengan 5 Kita Selesaikan Dengan cara substitusi dulu Cara substitusi tinggal Memasukkan nilai fx nya saja Nilai x nya tadi adalah 5 Berarti 2 Kali 5 pangkat 3 Plus 4 5 pangkat 2 Min 18 Sama dengan 5 pangkat 3 Nilainya adalah 125 Kemudian 5 pangkat 2 Nilainya adalah 25 Min 18 Ini kita kalikan Hasilnya adalah 250 Kemudian 4 kali 25 Hasilnya 100 Dikurangi 18 Nah menghasilkan 332 Jadi Nilai Suku banyak Fx 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 Dari 2x pangkat 3 Plus 4x Kuadrat Min 18 Untuk X sama dengan 5 Nilainya adalah 332 332 Kemudian Selanjutnya Untuk menyelesaikan soal ini Juga dapat Dikunakan Menggunakan Cara Horner Apakah hasilnya sama? Jika perhitungan kita Benar Maka Tentunya hasilnya sama Disini saja ya Cara Horner Kita tulis Persamaannya Kita tulis Fungsinya Yaitu Fx Sama dengan 2 Kali X pangkat 3 Plus 4x Kuadrat Min 18 Untuk X sama dengan 5 Nah Yang pertama-tama Kita harus menulis Koefisien dan konstantannya Saja Ini 2 Kemudian Ini ada 4 Kemudian 0 Kok 0? Kenapa 0? Karena Disini harus berurut Yang pertama adalah X pangkat 3 Berurutannya kan X pangkat 3 Setelah X pangkat 3 X pangkat 2 Kemudian Setelah X pangkat 2 Kan X Kemudian Disini Konstantan Nah Disini kan Yang X Variabelnya X Kan gak ada Berarti kan 0 Ditulis 0 Kemudian Min 18 Kita tulis Kita lihat X nya berapa 5 Nah Disini tinggal 2 nya diturunkan Setelah 2 nya diturunkan Kita kali Dengan ini 2 x 5 10 4 tambah 10 14 14 14 x 5 5 adalah 70 70 Ditambah 0 70 70 x 5 350 Min 18 Ditambah 350 Hasilnya adalah 332 Nah Ini merupakan Nilai Polinomial Nomial Nomial Berarti hasilnya Sama ya Berarti Cara kita Benar Kita tulis Kesimpulannya Jadi Nilai Suku banyak Fx Fx 2 x X 3 Plus 4 x Quadrant Min 18 Untuk X sama dengan 5 Nilainya Adalah 332 Jadi sama ya Jadi kita bisa menggunakan Cara substitusi Atau cara Horner Untuk menentukan Nilai Dari suatu Polinomial Nah Selanjutnya adalah Pembahasan Soal Pembagian Polinomial Nah Pembagian ini dapat Menggunakan Dua cara Yang pertama adalah Cara bersusun Yang kedua adalah Dengan cara Horner Langsung saja Misalkan ada Sebuah Polinomial X bangat 3 Plus 2 x Quadrant Plus 3 x Min 4 Dibagi X Min 5 Nah Yang pertama adalah Cara Bersusun Pembagian Bersusun Pembagian Bersusun Kita tulis Polinomialnya Atau fungsinya Nah Kemudian Dibagi Min 5 Kita lihat Angka paling depan Ini adalah X Pangkat 3 Dibagi Ini Angka paling depan Dibagi X X Pangkat 3 Dibagi X Hasilnya adalah X Kuadrat X Kuadrat Dikali X X Pangkat 3 X Kuadrat Dikali Min 5 Menghasilkan Min 5 X Kuadrat Kemudian Dikurangi X Pangkat 3 Dikurangi X Pangkat 3 Nol ya Gak usah ditulis Kemudian 2 X 2 X Kuadrat Dikurangi Min 5 X Pangkat 2 Berarti kan tulisannya gini ya 2 X Kuadrat Dikurangi Min 5 X Kuadrat Jadinya 2 X Kuadrat Plus 5 X Kuadrat Dan sinya berapa? Ini ternyata 7 X Kuadrat Berarti 7 X Kuadrat Kemudian kita turunkan 3 X Plus 3 X Kita lihat Ininya Yang paling depan 7 X Kuadrat Dibagi Dengan Sorry X Pangkat 3 Dibagi 7 X Kuadrat Hasilnya adalah Plus 7 X Nah Kemudian 7 X Dikali X Hasilnya 7 X Kuadrat 7 X Dikali Min 5 Hasilnya Min 35 X Dikurangi lagi Berarti Ini hasilnya adalah 38 X Menurunkan Min 4 Nah Kemudian X Pangkat 3 Dibagi 38 X Hasilnya adalah Plus 38 38 38 Kali X Hasilnya 38 X 38 Kali Min 5 Hasilnya adalah Min 90 Kemudian dikurangi Hasilnya adalah 186 Nah Kemudian Apakah Nah Berarti Hasilnya adalah Fungsi F X Sama dengan X 3 Plus 2 X Kuadrat Plus 3 X Min 4 Dibagi Dibagi X Min 5 Hasilnya adalah Ini ya Ini kita tulis Hasilnya itu X Kuadrat Plus 7 X Plus 38 Sisa Membaginya Ini Sisanya Ini Apakah Sama Dengan Cara Metode Horner Nah Kemudian Adalah Pembagian Dengan Cara Horner Kita Lihat Soalnya Sama Dengan Pembagian Bersusun Tadi Apakah Hasilnya Sama Nah Yang Pertama Adalah Dengan Menuliskan Koefisien Nah Ini Koefisien Dari Kita Lihat Pangkat Tertingginya Adalah 3 Berarti Turun Kita Dari Pangkat 3 Pangkat 2 Kemudian Pangkat 1 Kemudian Konstanta Kita Gambar Koefisien Dari X Pangkat 3 Berapa Ini 1 Kemudian Koefisien Dari X Kuadrat Disini 2 Koefisien Dari X Disini 3 Kemudian Konstantannya Adalah Min 4 Kita Lihat Pembaginya Adalah X Min 5 X Min 5 Kan Sama Dengan X Min 5 Sama Dengan 0 Berarti X 5 Berarti Disini Dibagi Sama Dengan Dibagi 5 Nah Ini Angka Satunya Turun Kemudian Dikalikan Dengan 5 1 Kali 5 5 2 Ditambah 5 7 7 Kali 5 35 Kemudian 3 Ditambah 186 Nah Yang paling Ujung Ini Namanya Sisa Kemudian Yang sebelah Kiri Ini Namanya Adalah Pembagi Bagaimana Cara Menuliskan Pembagi Cara Menuliskan Pembagi Kita Lihat Soalnya Ini Soalnya Ini Pangat Tertinggi Berapa Fungsinya Atau Polinomial Yang Dibagi Tadi Pangkat Tertingginya Adalah 3 Berarti Pembagi Itu Selalu Di bawah Satu Di bawah Satunya Dari 3 Berarti Kan 2 Berarti 1 Pangkat 1 X Pangkat 2 Ditambah 7 X Ditambah 38 Nah Biasanya Kalau 1 Itu Tidak Usah Ditulis Jadi Hasilnya X Pangkat 2 Plus 7 X Plus 38 Sisa 186 Jadi X Pangkat 3 Plus 2 X Kuadrat Plus 3 X Min 4 Jika Dibagi X Min 4 Itu Hasilnya Adalah Ini Hasil Baginya Hasil Baginya Ini Kemudian Sisa 186 Ternyata Menggunakan Werner Atau Bersusun Pembagian Itu Nilainya Sama Dan Harus Sama Jika Salah Berarti Ada Yang Kurang Teliti